Jembatan Kibrid sepanjang 3 km di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, roboh usai ditabrak kapal kargo yang tengah berlayar di bawahnya pada selasa 26 Maret pagi waktu setempat. Rekaman CCTV yang dramatis menunjukkan apa yang tampak seperti sebuah kapal kontener menghantam jembatan Francis Katki, menyebabkan struktur baja tersebut ambruk ke Sungai Patapsco, tanggapan darurat besar-besaran mulai dilakukan setelah tabrakan, yang terjadi pada selasa 26 Maret sekitar pukul 1.30 waktu setempat, dengan kendaraan-kendaraan tanggap pertama memadati garis pantai. Jembatan empat jalur sepanjang 1,6 mil, 2,6 km, ini membentang di Sungai Patapsco di barat daya kota Baltimore. Jembatan besar ini dibuka pada tahun 1977 dan mengangkut lebih dari 11 juta kendaraan per tahun. Ini adalah bagian utama dari jaringan jalan raya di sekitar Baltimore, sebuah kota industri di pantai timur as di sebelah ibu kota Washington, D.C. Jembatan besar ini dibuka pada tahun 1977 dan mengangkut lebih dari 11 juta kemudian jalan raya di sekitar pukul 1.30. Terima kasih telah menonton!